Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih waktunya Oke teman-teman atau adik-adik kelas yang sekarang lagi nyari-nyari tempat untuk kuliah atau lanjutnya pendidikan kemarin kan banyak banget tuh teman-teman yang nanya Kak kira-kira alum di IBS tuh kerjanya apa aja sih Kak apakah cuma di bank apa cuma itu dan lain-lain dan kebanyakan adik-adik kelas kita tuh punya persepsi mas kalau misalnya orang kerja di bank mereka bilang ya kerjanya harus persepsi sama teller Kak nah itu salah banget kenapa sekarang IBS ngadain konten ngobrol bareng alumni dan kira-kira apa aja sih yang bakal kira-kira teman-teman dapat kalau misalnya kuliah di IBS makanya biar alumni-alumni yang bicara gitu kurang lebih boleh diperganggu? Thank you Nero untuk waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat Henro dan untuk Indonesian Making School khususnya kenalkan nama gue adalah Bambi Triawan Junior dipanggilnya Bambi gue di IBS itu angkatan 2005 dan lulus 2009 berarti kalau nggak salah angkatan ke-2 di IBS kayak gitu Jurusan apa kemarin mas? Jurusan akutansi Akutansi? oh mantap jadi S1 dan S2 di IBS cuman S2 nya masih anggoy siap 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 menarik banget nih 2005 berarti angkatan ke-2 di IBS menurutnya Bambi IBS itu kan kampus yang nggak sebesar kampus lain Kampus yang nggak sebesar kampus lain 2 tahun atau tahun ke-2 berdiri pasti waktu itu nggak kepikiran namanya akreditasi atau misalnya Mas Bambi juga pasti belum kenal IBS banget nih Nah kira-kira dulu kenapa sih Mas alesannya milik IBS gitu Oke dulu milih IBS alesannya pertama karena pas dulu baca-baca tentang IBS itu IBS dimiliki langsung sama Bank Indonesia melalui yayasannya namanya YPPI Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia kalau nggak salah jadi pertama karena tadi ada hubungan atau related sama Bank Indonesia yang kedua pas dulu ikutan tes di IBS itu cukup sulit apa namanya jadi saringan masuknya itu bener-bener sangat ketat dan pas masuk ke sana juga ngeliat lingkungan di IBS itu enak banget dulu kampus gue itu masih di LPPI waktu awal-awal tahun jadi kampus-kampus Bata itu keren banget kan kayak di luar negeri itu nah terus yang ketiga faktornya kenapa gue suka di IBS itu sangat fondusif untuk proses sarana belajaran mengajar karena kampusnya itu terletak di tengah kota tapi nggak crowded jadi mesti di Kemang gitu kan itu yang gue suka dan keempat apa namanya ternyata pas pas udah dijalanin di IBS di IBS itu memang sangat disiplin dulu kalau nggak salah jaman 2005 itu awal-awal masuk sampai dengan 2009 kita kuliah itu mulai dari jam kalau nggak salah jam setengah 8 atau jam 8 pulang kayak orang kantorannya jam 8 sampai jam 5 kayak gitu dan pakaiannya kita juga harus formal kayak gitu rambut nggak boleh gondrong disiplin disiplin banget ya mas ya disiplin banget betul jadi kita belajar ilmu disiplin itu di IBS itu sangat digembleng banget sih oke menarik GWS awal-awal tahun terus tahun ini cuman jari-jari BI terus tertarik kenapa sebenernya saya nanya kayak gitu mas karena banyak banget anak-anak sekarang nanya tuh kak akreditasinya apa kak? akreditasinya apa kak? padahal Prof. Renat Kasali kemarin sempat bilang pas wawancara sama Deddy Korpusyet tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pihak-pihak lain Prof. Renat bilang semakin bagus kampus atau misalnya kampus-kampus yang ada di Jakarta yang utabene banyak dikenal orang itu 1-2% aja dosen-dosen yang ternyata bisa ngajar dan ada statement yang seperti ini justru lingkungan atau industri pendidikan harusnya kalau sudah masuk kesana itu adalah tempat untuk gimana caranya menggembeleng orang supaya setelah keluar disana itu jadi gitu ya mas ya betul masuknya gampang, keluarnya susah sekarang anak-anak sekarang lebih punya pikiran akreditasinya apa kak? itu berlawanan sama yang Prof. Renat Kasali bilang kalau menurut Mas Bem itu gimana sih mas? sekarang nih pekerjaan Mas Bem apa sih? kalau boleh tahu nih sharing mas Sip bro thank you kalau menurut gue pribadi ya kalau opini gue pribadi apa namanya mengenai masalah akreditasi itu sebenernya nggak terlalu penting untuk kita misalkan after kita lulus masukin ke memasuki ke dunia kerja gitu karena biasanya yang dilihat sama si apa namanya calon kantor kita gitu ya sama si employer yang dilihat adalah gimana skill kita gimana kemampuan soft skill kita atau skill kita dalam biasanya kalau misalnya kita mau masuk kerja itu ada tes-tesnya kan ada tes psikotest ada tes akademi kemampuan dasar matematika akutansi segala macam nah itu juga gimana kemampuan kita untuk bisa menjawabnya disitu jadi sebenernya proses akreditasi itu nggak relate sama sama kemampuan individu kita sendiri nah di IBS itu uniknya adalah kita bener-bener sangat digembleng untuk bisa meningkatkan kemampuan individu kita dalam menghadapi dunia kerja apalagi teman-teman yang mau masuk ke dunia ee finance gitu ya atau financial industry itu sangat cocok banget kalau misalkan kerja di IBS nah nanti nyambung ke tempat kerja dan ruleh jadi dulu gue memang cita-citanya itu adalah kerja di bank dan bank syariah kenapa? karena dulu gue berpikiran bahwa SDM di perbankan syariah itu masih sangat sedikit sangat limited dan dulu sempet baca bukunya Antonio Shafi'i gitu tentang dasar-dasar perbankan syariah dari situ mulai tertarik tuh untuk 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 bank syariah gitu nah balik lagi di IBS itu sangat cocok banget buat teman-teman yang memang punya punya sense atau punya punya passion masuk ke dunia finance atau financial industry kenapa? karena gak cuma di bank aja ternyata dunia finance itu luas salah satunya sekarang yang udah berkembang banget itu adalah di industri fintech nah mungkin teman-teman sekarang udah mulai tau tuh apa sih financial technology financial technology itu luas banget ada peer-to-peer ada apa namanya ada insurtech ada agregator makanya macam-macam lah jadi teman-teman bisa mengembangkan diri disitu dan nanti bisa mengembangkannya berbarengan sama IBS sekarang IBS juga memang sekarang fokus untuk ke apa namanya ke sektor fintech yang memang lagi sangat berkembang pesat nah berhubungan dengan itu gue kebetulan backgroundnya itu dulu 10 tahun kerja di perbankan di perbankan mostly di perbankan syariah apa namanya sempat di biari syariah mau malat terus sempat ke Dubai di emirat islamic dan sekarang sempat di bank mizuho juga dan sekarang gue bikin startup kebetulan salah satu co-founder namanya alami syariah jadi itu perusahaan yang bergerak di bidang fintech legal juga di bidang fintech masih dunia finance tapi itu bergerak di bidang peer-to-peer lending syariah jadi alami syariah adalah leading saat ini alhamdulillah kita jadi leadernya di peer-to-peer syariah di Indonesia luar di sini bro oh luar biasa iya kemarin sempat juga ngeliat liputan dari Al Jazeera ya mas ya Al Jazeera ngeliput jauh-jauh dari Jazeera Arab ngeliput ternyata financial industry terbesar di Indonesia sekarang alami dan itu yang sekarang dipegang sama USBMB alhamdulillah ya mas iya alhamdulillah jadi kebetulan di Alami sendiri gua selain co-founder gua megang bisnis jadi segala hal yang berhubungan dengan bisnisnya Alami itu under gue seperti itu mantap mantap banget mantap banget makanya gak salah di dapet mentor mas Bem alhamdulillah Masya Allah nah Mas Bem itu juga kan kalo misalnya kita tadi balik lagi ke pernyataan awal anak-anak terutama anak-anak di SMA kepikiran kalo misalnya di IBS gara-gara namanya banking Indonesia Banking School terus kerja di bank yang mereka tau cuma customer service sama teller doang gitu kan padahal industri di keuangan tuh banyak banget ya salah satunya tadi kalo misalnya mau melebarkan sayap ke industri keuangan atau industri keuangan syariah gitu ya mas ya nah ini salah satunya contohnya mas Bem nah tapi kan dari akutansi pesyaritah agak jauh tuh mas boleh gak sih mas tadi mas Bem sempet nyinggung pernah kerja di bank syariah di Indonesia terus sempet ke Dubai juga nah itu gimana sih mas keritanya mas Bem oke jadi gini sebenernya untuk temen-temen belajar keuangan syariah itu jangan put bahwa temen-temen gak punya basicnya kayak gitu ya jadi di IBS sendiri itu kalau gak salah emang ada jurusannya untuk apa namanya fokus ke keuangan syariah perbankan syariah jadi temen-temen sekarang kalau misalkan bedanya sama jaman gue dulu mungkin jaman gue dulu internet masih gak semurah sekarang gak secepet sekarang gitu secara secara koneksinya gitu kan laptop ya dulu masih berat kayak gitu dibawah-bawahnya sekarang temen-temen bisa lewat gadget atau handphonenya sendiri bisa nyari informasi nah jadinya temen-temen kalau misalkan tertarik terhadap bidang industri keuangan syariah itu kalau menurut gue pribadi itu sangat bagus banget kenapa? karena Indonesia sendiri adalah muslim market terbesar di dunia so nanti Indonesia akan menjadi hubnya untuk keuangan syariah seperti di dunia dan apa namanya dulu gue sejarahnya bisa masuk ke perbankan syariah itu memang pertama karena passionnya gue sendiri di bidang keuangan syariah dulu sempet ikut tes kayak MT-nya BRI syariah itu di LPPI juga itu alhamdulillah lolos dari situ penempatan di Bandung sekitar kurang lebih 3 tahun dari situ gue pindah ke Bang Mawamalat itu masih di Bandung juga pindah ke Bang Mawamalat sekitar sama kurang lebih 3 tahun dari situ karena dulu aktif di link in juga dulu ditawarkan itu sama kayak headhunter mereka lagi cari SDM yang ngerti tentang keuangan syariah di Indonesia untuk ditempatkan di Dubai di Emirates Islamic Bank alhamdulillah dulu ikut tes tes masuk, salah macam dulu usernya datang ke Jakarta alhamdulillah gue keterima dan bisa bekerja di sana kayak gitu sindrom jadi kenapa gue milih perbankan syariah? karena gue yakin ya industri keuangan syariah di Indonesia itu bisa maju kalau misalkan SDM-SDM yang ada itu memang memiliki kualitas yang sama baiknya dengan SDM-SDM yang ada di lembaga keuangan konvensional so dari situ makanya gue punya keyakinan bahwa minimal dengan adanya orang-orang yang tertarik menggeluti dunia keuangan syariah itu bisa men-support atau bisa meningkatkan temen scale up si market share keuangan syariah yang misalkan sekarang masih stagnan di 5-6% itu bisa menjadi misalkan nanti double digit jadi di angka 10% kayak gitu sih amin amin iya bener sih mas kalau dilihat juga dari sekarang kebanyakan juga SDM-SDM yang khusus di syariah e-base sudah belum terlalu banyak sih mas bener tiap angkatan itu dari angkatan pertama di 2016 gak selalu melebihi jumlah angkatan dari manajemen dan akutansi nah mungkin nanti dengan adanya mas Bem di syariah SDM-nya jadi lebih banyak info-infonya amin amin mas Bem ini ada yang menarik nih tadi mas Bem kan sempat bilang S2-nya sekarang lagi ongoing itu di EBS juga kan mas kenapa milih udah menglanglang buana keluar terus sekarang megang bisnis di perusahaan juga kenapa mesti S2 lagi dan kenapa milih EBS lagi mas kok cinta banget sih apa sih sebenernya di EBS itu ada apa sih mas oke kenapa memilih S2 lagi kita ngelanjutin kuliah lagi di EBS gitu kan setelah sekian sama lulus kuliah S1 gitu nro pertama tadi bener kata nro gue memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap alamat rata terhadap EBS karena kenapa di ya gue meyakini bahwa gue bisa sampai di titik sekarang ini berkat pendidikan di EBS karena EBS sendiri kan mempunyai tiga apa namanya tiga jargonnya itu yang namanya integrity knowledge dan skill itu bener-bener gue terapin sampai dengan detik ini kayak gitu dan itu bisa membawa gue dari yang dulunya nol gitu sampai dengan ke sekarang itu yang pertama yang kedua kenapa milih S2 di EBS karena pas gue cek di website EBS pengajar-pengajar EBS ternyata mempunyai capacity dan capability yang sama baiknya misalkan di dengan universitas-universitas negeri yang ada di Indonesia kayak gitu jadi kenapa enggak gue kuliah di EBS aja dan yang ketiga juga waktunya pas karena gue cuman punya waktu itu di saat weekend aja di hari Sabtu so gue milih kuliah di EBS kayak gitu dan yang keempat ini mungkin agak-agak pribadi apa namanya kenapa milih EBS lagi gitu karena yang tadi pertama gue bilang gue miliki cinta luar biasa di EBS karena gue menemukan jodoh gitu ya menemukan istri sekarang ibunya anak-anak itu di EBS juga jadi paket komplit lah di EBS bener kayak gitu Masya Allah jadi ada hubungan emosionalnya juga kayak gitu mantep-mantep berarti nanti buat teman-teman yang lain juga bisa kayak mas Bambi nih Insya Allah amin mantep-mantep oke sampai spisles nih Mas sampai bingungan kalau yang tadi-tadi tuh nyambung-nyambung nyambung nih denger penjelasan Mas Bem dan lain-lain sampai spisles mau nanya apa jadi bingung nah terkini semua hubungan emosional Mas ada gak sih Mas dosen-dosen yang sampai sekarang itu punya kesan yang baik dari Mas Bem ke dosen-dosen itu yang sampai sekarang itu pesan-pesan yang dari dosen-dosen yang ditinggalkan dari semenjak lulus kuliah tuh masih tertanam sampai sekarang gitu oke mungkin pesan-pesan dari dosen semua dosen di mata gue pribadi itu meninggalkan kesan yang sangat baik karena gue dididik dengan dosen-dosen yang ada di IBS itu sangat baik gitu jadi hubungannya itu adalah gak cuma hubungan antara mahasiswa dengan dosen ya tapi lebih dari itu mereka juga memperhatikan banget apa namanya perkembangan dari dari si mahasiswanya jadi hubungannya adalah gak sebatas hubungan di kelas tapi di luar kelas pun kita dekat secara emosional jadi mereka bisa ngasih inputan terhadap kita dan dulu gue sangat dulu itu gue sangat terkesan sama almarhum Panuhi Panuhi itu kalau gak salah dulu salah satu founder-nya IBS juga ya salah satu ketua IBS jaman-jamannya gue dan beliau sendiri itu menekankan bahwa dalam setiap apapun kerjaan apapun ya itu tadi kita harus membawa apa namanya core-nya IBS si integrity knowledge dan skill kita benar-benar jelasin integrity itu apa knowledge itu apa skill itu apa mungkin semua orang memiliki knowledge yang baik gitu ya dan memiliki skill yang bisa di improve atau bisa di upgrade tapi gak semua orang bisa memiliki integrity yang baik kayak gitu nah di IBS itu kita masih punya paket komplet itu antara integrity knowledge dan skill jadi jika ketiga variable atau ketiga hal tersebut bisa disatukan bisa dijaga terus insya Allah maksudnya kita sampai kapanpun akan ya namanya karir namanya pekerjaan atau namanya hubungan bisnis gitu ya itu akan akan bisa lancar terus itu yang sampai detik ini gue pegang Sinto berarti dari jargon atau motonya aja itu udah udah bisa ditanemin sampai sekarang ya mas ya ya saya denger dari wawancara yang di awal ini udah 4 orang yang saya wawancara ini semuanya hal yang sama berarti kesannya emang luar biasa bagus ya mas Allah gue lah ya nah Mas Bem ada gak sih mas pesen-pesen buat adek-adek kelas kita terutama mereka-mereka yang sekarang lagi nyari tempat untuk melanjutkan pendidikannya terutama di pendidikan tinggi supaya mereka tuh gak salah pilih pertama mas yang kedua gak cuma ikut-ikutan temen masalah jurusan nah terus yang ketiga kadang-kadang agapan atau stigma persepsi tentang kampus yang belum terkenal di mata mereka tuh ya udah gitu kuliah yang penting tahu orang-orang semua tahu dan gak jadi apa-apa ternyata gitu mas menurut Mas Bem itu gimana mas oke mungkin sebelum gue jawab itu gue lebih memilih ini ya mungkin kalau misalkan ada dulu ada idiom atau misalkan ada ada istilahnya apa namanya bahasa gitu ada pribahasa yang bilang lebih baik lo menjadi ikan ikan di akwarium gitu ya daripada lo menjadi lebih baik lo menjadi ikan hias di akwarium daripada lo menjadi misalkan ikan hiu di lautan lepas gitu dalam artiannya gini kita tahu bahwa kampus-kampus lain misalkan yang sekelasnya universitas kita kan mahasiswanya banyak banget jurusannya banyak banget tapi disitu lo gak akan kelihatan karena udah terlalu banyak disitu apa namanya mahasiswanya tapi kalau misalkan di IBS kita ini kan masih sekolah tinggi ilmu ekonomi ya mungkin nanti insya Allah kedepannya akan jadi institut nah disana kita fokus untuk pengembangan dunia keuangan atau finance ada akutansi ada manajemen ada perbankan syariah dan lain-lain ya atau misalkan fintech nantinya kedepannya nah jadi untuk temen-temen apa namanya apa namanya kalau misalkan temen-temen bingung mau kuliah di mana pertama dunia keuangan itu gak akan ada habisnya sampai kapanpun pasti akan sangat dibutuhkan apalagi sekarang di dunia keuangan itu akan terus berevolusi kayak temen-temen sekarang di bidang fintech sendiri itu sangat banyak pembutuhan senaga kerja so kalau misalkan temen-temen masuk ke IBS insya Allah temen-temen belajar tentang dunia keuangan yang lebih dalam disana temen-temen nanti gak usah bingung lagi nih kalau misalkan nanti gua kerja di mana ya temen-temen bisa kerja di perbankan bisa di perusahaan asuransi bisa di OJK bisa di BI bisa di fintech industry kayak gitu atau dimanapun itu di LPS misalkan tadi LPPI nah temen-temen bisa bisa kesana jadi itu salah satu keunggulan kenapa temen-temen bisa masuk ke IBS yang kedua IBS sendiri walaupun kita belajar tentang keuangan dunia perkampusan di IBS itu gak kaku kok maksudnya ya sama aja kayak kayak temen-temen kuliah di kampus lain kayak gitu temen-temen bisa bisa berkomunikasi dengan baik sama temen sama dosen gitu ya bisa gaul juga apalagi sekarang temen-temen bisa lebih bebas mengekspresikan diri karena eranya udah beda era jaman gue dulu sama sekarang anak-anak milenial kayak gitu terus yang ketiga temen-temen juga mesti bangga bahwa kampus kita itu letaknya keren banget di daerah Kemang itu daerah gaul di daerah Jakarta Selatan kalau temen-temen miliki kesempatan untuk bisa masuk ke IBS why not gitu mendingan masuk aja ke IBS lokasinya di tengah kota terus di dunia keuangan apa namanya peluang kerja itu akan sangat banyak sangat terbuka terus yang ketiga itu tadi kampus kita itu dimiliki oleh Yayasan Bank Indonesia itu sangat kuat sekali sih secara brand exposure buat buat temen-temen semua yang bingung menentukan milih kampus mana sih kayak dikodrol keren banget sih mas Mas Bem dulu ada ID ga sih mas? ada program-program magang kayak zaman sekarang ga sih mas? dulu ada dulu ada dulu ada dulu jaman gue sendiri itu magangnya itu di Bank BRI kayak gitu jadi dulu gue penempatan di Bank BRI daerah Brebes gitu Batang gitu kalo ga salah jadi gue disana tuh semesternya lupa ya semester 5 semester 4 5 betul semester 5 berarti belum ada program ke BI dong mas waktu itu mas? dulu belum dulu belum ada ke BI jadi kita ke BRI dulu dari unit ya dari unit contoh angkatan ya mas? Betul, cuma di tiap unit itu ditempatin satu orang sih, satu sampai dua orang Wow, berarti luas banget dong Mas berarti Luas banget, dulu pas angkatan gue itu ke bagian daerah Jawa Tengah ya Daerah Pantura gitu deh Jadi kita penempatan, kan BRI itu cabangnya banyak banget kan Ada yang di cabang pusatnya, ada yang di unit-unitnya Tapi paling seru ke unit sih, itu pengalaman sangat menyenangkan sih Masih teringat sampai sekarang Wow, jadi gimana nasabahnya pas masuk ke bank, itu dia lepas sepatu atau lepas sendal gitu ya Jadi, lucu ya Lucu banget, lucu banget Itu waktu Mas Bem magang aja cebarin ke bagian BRI Tapi alhamdulillah sekarang outputnya jadi Mas Bem yang sekarang Karena nilai-nilai yang ditanemin di awal gitu ya Mas ya Sekarang udah banyak kemajuan sih Mas Bem Magang udah di BI, sekarang di semester 5, 2 minggu Udah gitu di semester 7 juga Sekarang magangnya 4 bulan Mas Dan itu penempatan semua Iya, penempatan Kalau mulai deket rumah Cuman jalan-jalannya dipindahin ke BI gitu Mas Oh gitu Nah itu buat anak-anak baru Sekarang kesempatannya luar biasa sih Kita harapkan sih dengan itu dari IBS Emang ngedidik teman-teman buat lebih siap lagi sih insyaallah gitu Mas Bem, kita ingin ngobrol-ngobrol sekali sekarang nih Udah 2 bulan lebih nih Mas Kita sekarang WFA Terus SFA SFA buat anak-anak juga gitu ya Ngaruh banget gak sih Mas buat kerjaan Mas? Oke WFH Gue hitung-hitung udah 10 minggu ya kalau gak salah Kita WFH, gue WFH Ngambil kebijakan WFH di kantor Secara bisnis Secara bisnis performance Pasti sangat terpengaruh bro Kenapa? Karena kita beda sama kejadian Misalkan tahun 98 atau 2008 Saat ini kita karena terkena pandemi global gitu ya Namanya COVID-19 atau COVID-19 Itu ngehit hampir semua sektor Termasuk sektor keuangan Dan di sektor keuangan kayak tempat gue bekerja sekarang itu kan Kita menyalurkan pembiayaan kepada multi sektor industri Nah itu banyak sektor-sektor industri yang memang terkena pandemi ini Bahkan ada usahanya yang memang tutup gitu Sehingga mereka ya sulitan cara untuk membayar Meminta structure atau scheduling Itu terjadi sih Cuman balik lagi Karena kita sendiri disini sudah pengalaman di bidang keuangan gitu Jadi kita sekarang udah tau Kita harus Apa namanya Harus berlaku seperti apa secara Secara operasional bisnis Yang paling penting adalah Karena di tempat gue bekerja sendiri ini Gue dan partner Mengelola sekitar 50 karyawan Yang pasti kita meyakinkan bahwa Nggak ada karyawan kita yang terkena PHK Akibat pandemi ini Kayak gitu Itu paling penting banget Kenapa? Karena yang kita tau bahwa pengangguran di Indonesia ini Atau DKI khususnya Itu udah cukup banyak Udah ngehit di angka jutaan Orang Ada yang misalkan dia tidak di PHK tapi dirumahkan Dan unpaid gitu ya Nggak digaji Ada yang seperti itu Atau ada yang misalkan gajinya turun Nah Di sini sendiri Gue lebih mengutamakan adalah Keselamatan dari Apa namanya Survive dari teman-teman Atau dari karyawan yang ada di Tempat gue bekerja sekarang ini Kayak gitu sih bro Jadi yang paling penting adalah Mereka tidak turun secara Kapasitas ekonominya Mereka bisa survive Dan bisa melewati pandemi ini Bareng-bareng sih sama-sama Yang paling penting itu sih Ya Allah Mulia sekali Insya Allah mas Terudah-udahan lancar terus Nah tapi Dari menurun secara sektor ekonomi Daya beli Masyarakat turun semua Dan lain-lain Gimana sih mas Maksudnya secara psikis Kita ngejaga itu gitu Oke Ngejaga itu gini sih Karena WFH Gara-gara pandemi Sama WFH biasa Itu beda banget Beda banget ya Kenapa mungkin Kalau WFH ini kan Namanya Kondisi yang tidak normal gitu ya Kita dipaksa untuk Kerja dari rumah Dengan Kondisi-kondisi yang sangat terbatas Itu memang Secara Secara psikis itu Mungkin bisa meningkatkan Stress Sindro Kayak gitu Cuman Balik lagi Pasti Setiap kejadian itu Ada efek positif Ada efek negatif Nah kita mungkin Ngeliatnya jangan Melulu efek negatifnya Misalkan Kita tak kekang nih Nggak bisa kemana-mana Terus Bisnis juga jadi terbatas Mungkin ya Itu jadi pembelajaran Buat kita Tapi dari sisi positifnya adalah Kita bisa berkomunikasi Secara lebih intens dengan keluarga Dengan Misalnya kayak gue dengan istri Dengan anak Terus juga bisa mengembangkan Jadi lagi misalkan Kita bisa ikut Namanya webinar Atau misalkan ikut Online course Yang berbayar maupun yang gratis Itu kan bisa meningkatkan Kemampuan individu kita Terus yang ketiga adalah Kita belajar buat Bisa hidup lebih Se Efisien dan se-efektif mungkin Dalam mengatur waktu Jadi Kayak sekarang nih Lagi pandemi Covid ini Gue belajar Untuk bisa Ya itu tadi Misalkan Dalam sehari Biasanya Meeting itu Harus kesana-kesini gitu ya Pindah tempat dari A Kempat B Kempat C Dengan adanya Wi-Fi ini Kita bisa Mengkoordinasikan meeting itu Dari rumah aja Jadi misalkan Dalam sehari itu Ada 6 meeting Ada 7 meeting Itu bisa selesai dalam Jam kerja Selama 8-9 jam Itu tentu Itu yang jadi pelajaran sih Manajemen waktu itu penting banget Luar biasa mas UFH Ngarur pasti secara psikis Tapi bisa dijadar Tetap konsisten ya mas Nah Rahasianya apa sih mas Biar gak males Dan terus konsisten gitu Terutama buat adik-adik Buat adik-adik kita nih kan Otomatis Kalau namanya UFH Waktu dia lebih banyak Ngerasanya adalah Libur mas Otomatis Dari yang mereka Harus pergi ke sana sini Dan memang Ngejalanin aktivitas yang normalnya Biasanya ke sekolah Atau ngertiain tugas Yang deadline-nya Biasanya lebih cepat Sekarang agak longgar nih Mereka ngerasakan Pasti jadi Tiba-tiba Ah yaudah deh Jadi geng mageran nih Nah Kalau mas B Menjaga konsisten Yang sampai sekarang Masih baik Dan tetap gak Tetap gak ada rasa Kaya Keluh kesah Itu gimana sih mas Oke Mungkin kalau Berkeluh kesah Namanya manusiawi Ya normal gitu kan Lama-lama bosan juga gitu Misalkan kita gak bisa Kemana-mana gitu kan Terus Namanya sikis Naik turun itu Dalam semangat itu Hal yang biasa Cuman balik lagi Kalau Gue pribadi adalah Kalau misalkan Udah mulai ngerasa down Atau ngerasa males Terhadap Dreams Atau mimpi Yang udah gue set Di awal Misalkan Di awal tahun Gue mempunyai mimpi Di 2020 ini Harus Achieve Misalkan 10 mimpi gue gitu ya Nah Gue harus Ingat-ingat lagi itu Jadi Misalkan mimpi itu Biasanya gue visualkan Misalkan ada gambar Atau gue tulis di buku gitu ya Atau tulis di laptop Atau gambar di laptop Biasanya sih Nah itu sih Biasanya kalau misalkan Lagi down Lagi males Gue suka ngeliat gambar itu lagi Nah itu yang bikin gue semangat Buat bisa Rajin lagi Kayak gitu Terus mungkin teman-teman Bisa praktekin itu Teman-teman harus Memiliki mimpi yang banyak Yang besar Jadi Kalau misalkan teman-teman Lagi ngerasa pesimis gitu Jangan dikecilin mimpinya Tapi tetap diperbesar Mimpinya Cuman effortnya juga Harus diperbesar juga Harus gedein juga Itu sih Itu yang akan bikin semangat terus Sampai kapanpun sih Gue Gue dulu sempet Dengar dari mentor gue Tentang hal ini Dan Gue praktekin sampai sekarang Dan Alhamdulillah sih Itu yang bikin Mood kita bisa Naik terus Semangat terus Itu sih bro Keren Keren banget Keren banget Udah Berarti memang Itu ngaruh banget Ya mas ya Mimpi Mimpinya dicatat Coba divisualisasikan Dan Harus dipasang di tempat-tempat Yang sering kita lihat Oke mas Bem Thank you banget Waktunya mas Bem Sarannya juga keren banget Nanti videonya Sempet bakalan di edit dulu mas Belum layang Oke ya Thank you banget mas Bem Mudah-mudahan nanti ini jadi inspirasi Terutama buat nambah-nambah Mahasiswa di bidang syariah sih mas Amin Mudah-mudahan misi-misi dan Apa namanya tujuan mas Bem Buat Terus menjaga Apa namanya Pestabilan ekonomi Khususnya di Alami Terutama buat kesejahteraan teman-teman disana juga Tetap dikasih jalan terus sama Allah ya mas Amin Amin Dan kita juga Open kok buat teman-teman di IBS nanti Untuk bisa magang di Alami juga Wah keren banget Keren banget tuh teman-teman Belum jadi mahasiswa Ini si Yonyo udah bilang Salah satu co-founder udah bilang Boleh kalau nanti kalau magang ya mas Siap Thank you mas Bem Terima kasih bantuannya Kalau lo sehat mas Bem Amin Sama-sama Salam buat keluarga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh